Pemirsa terkait pelanggaran yang dilakukan oleh supir angkutan Batubara, pemilik kendaraan bernomor polisi BG8014KN yang berhasil diamankan oleh tim gabungan lantaran nekat masuk jalan kota Jambi akan segera disidang dalam minggu ini. Mobil angkutan Batubara yang berplat nomor BG8014KN yang berhasil diamankan oleh tim gabungan diketahui saat ini telah dilakukan pelimpahan berkas dan dilakukan gelar perkara oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS kota Jambi. Wali kota Jambi Syarif Falsa mengatakan dalam waktu dekat supir angkutan Batubara tersebut akan menjalani persidangan. Falsa juga menjelaskan untuk denda Rp50 juta atau kurungan maksimal 6 bulan tersebut merupakan denda maksimal. Namun nantinya penetapan sanksi denda akan diketahui setelah dilakukan sidang. Sementara itu, wali kota Jambi juga menuturkan Rudi, warga Sumatera Selatan selaku pemilik kendaraan bernomor polisi BG8014KN ini akan dikenakan kepada yang bersangkutan lantaran yang bersangkutan merupakan usaha perorangan. Falsa pun menegaskan seandainya yang tertangkap merupakan usaha perusahaan dan bukan perorangan, ia memastikan yang bersangkutan akan mendapatkan denda maksimal yakni Rp50 juta. Selanjutnya dari truk batubara yang tertangkap yang masuk kota Jambi, kami sampaikan bahwa saat ini sudah selesai tahap pemberkasan oleh PPNS dan didampingi oleh Kejaksaan Negeri dan insya Allah hari ini dilakukan pelimpahan berkas untuk P21 nanti kemudian gelat perkara di Kejaksaan. Kemudian nanti setelah itu hari ini juga koordinasi dengan pihak pengadilan untuk menentukan hakimnya nanti siapa. Insya Allah kalau tidak ada halangan apakah minggu ini dilaksanakan persidangan nanti. Atau paling gelat minggu depan sudah dilaksanakan persidangan.